dan juga New England New Criticism, New Critics atau American New Critics mereka itu melihat pola itu pola itu penting karena pola itu seperti bangunan kalau bangunannya itu misalnya membuat rumah itu gawangnya atau pilarnya itu miring salah satu aja pasti ambruk nah itulah yang menjadi alasan utama mereka mengapa bangunan itu penting makanya form namanya karena para formalis itu mengeklaim bahwa studi sastra itu harus memiliki dasar yang jelas yang ilmiah begitu bisa dari motif-motifnya dari devicesnya literary devicesnya kemudian teknik-teknik analisisnya dan juga fungsi-fungsi yang lain yang membangun karya sastra itu gitu itu pendapatnya dari para formalis itu seperti itu so they placed great importance so they placed great importance on the literariness of text derajat kesastraan tekstnya itu yang sangat penting di situ yaitu apa qualities that distinguish the literary from other kinds of writing kualitas karya itulah yang penting yang membedakannya dari karya-karya yang lain dan mereka tidak melihat adanya hal-hal yang yang di luar itu apa yang di luar itu ya kayak penulis background of the society itu tidak dilihat oleh mereka tapi mereka sangat peduli terhadap teks itu sendiri makanya tadi di literary map yang pertama tadi adalah structuralism atau formalism formalism dan juga deconstruction the approach pendekatan mereka untuk Russian formalism atau para formalism secara umum ya baik di di Rusia di Inggris di Amerika dan bahkan di Perancis mereka itu betul-betul melihat mengenai bentuk karya sastra itu devicesnya dilihat kemudian apa ya suaranya jadi apa nak biasanya itu structure sound and sense structure sound and sense strukturnya kemudian bunyinya dan juga maknanya itulah yang penting menurut mereka and they share some common similarities with Anglo-American new criticism and French structuralism gitu jadi Russian formalism itu sama halnya ya share some common things with Anglo-American new criticism kan Inggris itu juga England new criticism dan juga French structuralism so Russian formalism in they apply a theory which could be divided into two areas of inquiries yang pertama adalah semiotics dan yang kedua adalah mimesis kalau semiotics pasti sudah pernah belajar ya mengenai semiotics itu semion berarti simbol-simbol disitu itu yang dibaca ya semiotics itu berarti ada apa namanya motif indeks dan juga simbol itu biasanya begitu dari semiotics kalau mimesis itu berarti disana ada tiruan-tiruannya investigating the laws of literary evolution formalist analysis of literary text is often a close and detailed examination of such features as specific truths of language or metrical patterns biasanya ya bahasanya itu sangat apa namanya itu mendetil sekali begitu detil banget begitu the formalist method of reading is concerned with describing the procedures and techniques of a literary work for example how is the narration and the plot construction in the work is used atau how are the rhyme rhythm euphony alliteration in the poem are used and they also are being alert to how text disrupt their interpretations and their expectations by using language in new ways perubahan-perubahan istilah perubahan-perubahan makna perubahan kata itu dicatat oleh mereka sangat detail sekali and the three important formalistic contributions to literary studies Russian formalist itu punya kontribusi yang yang sangat besar terhadap perkembangan studi sastra itu yaitu the belief in the distinction between poetic language and ordinary language yaitu apa mereka sangat peduli terhadap perbedaan bahasa sastra dengan bahasa biasa the belief in the distinction between poetic language and ordinary language bahasa yang biasa dengan bahasa sastra itu beda oleh karena itu mereka sangat peduli sekali terhadap pembagian bahasa bahasa yang nyastro nyastro itu penting and the importance of defamiliarization a concept which has not yet outlived its usefulness defamiliarization yaitu mempreteli atau membongkar defamiliarize membongkar praktik dalam karya sastra itu sehingga semuanya apa ya ini loh penggunaannya begini jadi defamiliarize itu tujuannya kayak membongkar atau melihat komponen-komponen dalam bangunan itu dan fungsinya coba lihat rumah ya misalnya genting itu fungsinya untuk apa tembok itu fungsinya untuk apa pilar itu fungsinya untuk apa kemudian jendela pintu itu fungsinya untuk apa apakah mereka saling berkontribusi dalam menopang dan mendukung kekuatan rumah itu nah itu ya disitu jadi the importance of defamiliarization a concept which has not yet outlived its usefulness itu itu betul-betul dijelaskan begitu dengan sangat detail sekali and the distinction between fabula and siuse apa itu fabula kalau kita cek di internet ya fabula ini oke yep fabula itu adalah ini ya kok yang muncul fabula ya fabula nah fabula is an international oh sorry ini fabula and siuse biasanya begitu ya disini wikipedia dari wikipedia kita lihat ya fabula and siuse in naratology fabula itu adalah dari kata rusia ya equates to the thematic content of a narrative equates to the thematic content of a narrative and siuse itu adalah equates to the chronological structure of the events within the narrative jadi para russian formalist itu memperkenalkan istilah fabula dan siuse itu kalau fabula itu adalah kontennya sementara kalau siuse itu adalah kronologi ceritanya selamat menikmati Terima kasih.